Pemirsa saat ini baru 450 dari 3.000 lembaga pelatihan kerja atau LPK di Jawa Barat yang terakreditasi. Proses akreditasi yang sulit menjadi salah satu penyebab masih banyak LPK di Jabar yang belum terakreditasi. Lembaga pelatihan kerja atau LPK menjadi salah satu ujung tombak terciptanya sumber dan manusia yang mumpuni di Indonesia, Jawa Barat khususnya. Saat ini di Jawa Barat ada setidaknya 3.000 LPK, namun baru 450 di antaranya yang terakreditasi. Akreditasi memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka kredibel dan kompeten untuk melakukan pelatihan. Menurut Kabin Pelatihan dan Produktivitas di Senaker Jawa Barat Jati Indriati, proses akreditasi tidak mudah dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Pihaknya bersinergi dengan pemerintah pusat yaitu menggunakan APBN serta APBD provinsi dan kabupaten serta kota untuk melakukan akreditasi. Ya, karena tadi jumlahnya, pertama jumlahnya juga sangat banyak, ya 3.000, kemudian mereka juga, tentu saja mereka juga perlu bimbingan kita sebagai pemerintah. Jadi kita juga selain akresiasi ini, kita melakukan akreditasi juga. Jadi dari 3.000 itu sudah ada 450 LPK yang terakreditasi. Jadi akreditasi ini memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka kredibel, kompeten untuk bisa melakukan akreditasi. Targetnya itu biar 3.000 itu bisa semua terakreditasi, mungkin adanya kesetapan? Ya, kita terus menerus ini karena pendanaan akreditasi itu tidak boleh dilakukan oleh LPK itu sendiri. Betul ya? Ya, LPK itu mau kaya, mau banyak uang, gitu ya, itu adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi kami bersinergi antara pusat, jadi ada dana dari APBN, dana dari APBD provinsi, dan dana dari kabupaten kota untuk melakukan akreditasi ini. Karena prosesnya juga tidak berjahat, ya, bisa LPK bisa mendapatkan akreditasi ini. LPK tidak hanya melatih SDM untuk bekerja di dalam negeri saja, tetapi di luar negeri juga. Jati menambahkan, saat ini tenaga kerja asal Jawa Barat banyak dibutuhkan di luar negeri, khususnya Jepang, yaitu di bidang pengolahan makanan dan perawatan lansia atau caregiver. LPK pun diharapkan mengasah SDM asal Jawa Barat, agar berkualitas dan dihargai sebagai tenaga profesional di luar negeri. Budi Hartati, Bandung TV